Pasukan Rusia di arah Kherson fokus menetralkan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina, serta pencegahan pendaratan di pulau-pulau di dasar Sungai Nyieper dan Perang Kontra Batrai. Selama pelaksanaan misi tempur, upaya untuk mendaratkan pasukan di area Pulau Tendrovskaya Speed dicegah, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, lima kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina dihancurkan, hingga 355 prajurit AFU Ukraina, satu tank, 32 kendaraan, dan 12 senjata artileri lapangan dieliminasi ke arah ini dalam sepekan terakhir. Kapal Armada Laut Hitam, selama tugas tempur di bagian selatan Selatkerk, mendeteksi dan menghancurkan tiga kapal semi-sepmersebel tak berawak Ukraina yang mencoba menyerang jembatan Crimea. Selain itu, empat kapal berkecepatan tinggi dengan kelompok pendaratan pasukan operasi khusus AFU, yang berjumlah hingga 50 prajurit Ukraina, dieliminasi oleh pesawat Angkatan Laut Rusia di perairan Laut Hitam di sebelah barat semenanjung Crimea. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 9 September bahwa Rusia total kehilangan 268.140 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 600 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.544 tank, 8.739 kendaraan tempur lapis baja, 5.789 sistem artileri, 757 sistem peluncuran roket ganda, 508 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.588 drone, 19 kapal, 8.298 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 870 peralatan khusus. Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konasenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total telah kehilangan 467 pesawat, 248 helikopter, 6.540 kendaraan udara tak berawak, 436 sistem rudal pertahanan udara, 11.742 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.149 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.306 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.840 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!